assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya awan jc oke guys seperti biasa di video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara edit foto menjadi sebuah video di aplikasi genymaster ya guys dan memakai aplikasi tambahan yaitu aplikasi bitsy oke guys apabila kalian suka dengan karya-karya saya support channel saya ya guys dengan cara like share dan subscribe ya guys dan jangan lupa lagi klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan nonton video-video terbaru dari channel ini jika ada saran atau masukan dari kalian kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys atau langsung DM ke Instagram saya Oke guys kita lanjut ke tutorialnya Oke guys seperti biasa kalian tekan ikon plusnya habis itu kalian pilih aspek rasio 1 banding 1 oke habis itu kalian pergi ke foto yang ingin kalian edit ya guys disini kalian pergi ke pengaturan dulu untuk ke penyuntingan durasi foto default proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi kosong titik 5 oke seperti ini habis itu checklist kalian masukkan 14 foto oke habis itu kalian cek dulu ya guys oke kalian boleh kembali ke posisi awal foto seperti ini ya guys kalian masukkan audionya nanti audionya kalian boleh dapatkan di kolom deskripsi ya guys oke disini kalian boleh perbesar timeline nya ya guys kalian bisa mengesahkan ke kanan kiri seperti nih Scroll ke kanan kiri seperti ini Oke untuk kalian masukkan klip grafis ya guys dipoto yang pertama ini kalian beri klip grafis yang love agen ya guys kalian beri klip grafis love agen yang nomor 1 oke itu cek li di foto selanjutnya masih sama memakai klip grafis love agen yang nomor 1 Oke cek Li di foto yang ketiga ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys Kalian pilih yang nomor 42 Oke seperti ini Checklist Di foto yang nomor 4 ini kalian beri klip grafis Yang animasi masuk lagi ya guys Kalian beri klip grafis Animasi masuk nomor 43 Oke perlu checklist Di foto selanjutnya kalian beri klip grafis Yang love again lagi ya guys Kalian beri klip grafis love again Yang nomor 1 Oke checklist di foto selanjutnya kalian beri klip grafis Love again lagi ya guys Yang nomor 1 Oke checklist di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 43 Oke checklist di foto selanjutnya kalian beri klip grafis love again lagi ya guys Kalian beri klip grafis love again yang nomor 1 Oke checklist di foto selanjutnya masih sama kalian kasih klip grafis love again yang nomor 1 Oke checklist di foto selanjutnya Kalian beri klip grafis Yang animasi masuk ya guys Kalian beri klip grafis animasi masuk Nomor 42 Oke seperti ini checklist Di foto selanjutnya Kalian beri klip grafis Yang love again lagi ya guys Yang nomor 1 Oke checklist di foto selanjutnya lagi Kalian beri klip grafis Love again lagi Yang nomor 1 Oke checklist di foto selanjutnya Kalian beri klip grafis Animasi masuk ya guys Kalian beri klip grafis animasi masuk Nomor 43 Oke checklist di foto yang terakhir Kalian beri klip grafis animasi masuk Nomor 42 Oke abis itu kalian boleh kembali ke posisi awal lagi ya guys Kalian zoom posisi awalnya ya guys Oke disini kalian tekan fotonya Kalian pergi ke icon tengah itu ya guys Kalian zoom posisi awalnya sedikit saja ya guys Kalian zoom sedikit Kalian zoom ke semua foto ya guys Posisi awalnya Oke abis itu kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi ya guys Kalian pergi media abis itu kalian pilih foto selanjutnya Oke disini kalian pergi ke pengaturan lagi Terima kasih ke penyuntingan Durasi foto-foto proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.8 Oke seperti ini abis itu checklist kalian masukkan 3 buah foto Oke abis itu kita cek dulu ya guys Oke kalian kembali ke posisi foto yang belum ada klip grafisnya Oke di 3 foto ini kalian beri klip grafis Ini masih masuk ya guys yang nomor 43 Oke kalian terapkan ke 3 foto ini ya guys Oke abis itu kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi Kalian pergi media abis itu kalian pilih foto selanjutnya Oke disini kalian pergi pengaturan lagi ke penyuntingan Durasi foto-foto proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.4 3.4 oke abis itu ceklis kalian masukkan 3 lagi buah foto Oke abis itu ceklis Oke di 3 foto ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk lagi ya guys yang nomor 43 Oke abis itu kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi Kalian pergi media abis itu kalian pilih foto selanjutnya Oke disini kalian pergi pengaturan lagi ke penyuntingan Durasi foto-foto proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 1.200 Oke abis itu ceklis kalian masukkan 1 buah foto Pergi pengaturan lagi ke penyuntingan Durasi foto-foto proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.5 Oke abis itu ceklis kalian masukkan 1 buah foto Oke abis itu kalian ceklis dulu ya guys Oke di foto yang pertama ini kalian beri klip grafis Yang animasi masuk ya guys kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 23 Oke abis itu ceklis di foto yang terakhir kalian beri klip grafis animasi masuk lagi ya guys Kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 14 Oke seperti ini ya guys oke abis itu ceklis Oke kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi kalian pergi media abis itu kalian pilih foto selanjutnya Oke disini kalian pergi ke pengaturan lagi ke penyuntingan Durasi foto-foto proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2 Oke abis itu ceklis kalian masukkan 2 buah foto Oke abis itu kalian ceklis dulu ya guys Oke disini kalian boleh perbesar timelinenya sedikit ya guys Oke di 2 foto ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys Kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 28 Oke abis itu kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi ya guys kalian pergi media abis itu kalian pilih foto selanjutnya Oke disini kalian pergi pengaturan lagi ke penyuntingan Durasi foto-foto proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.7 Oke abis itu ceklis kalian masukkan 3 buah foto Oke abis itu kita ceklis dulu ya guys Oke kalian boleh kembali ke posisi foto yang barusan kalian masukkan ya guys Foto yang belum ada klip grafisnya Oke di foto yang pertama ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys Kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 42 Oke di foto selanjutnya kalian beri klip grafis yang animasi masuk lagi ya guys Yang nomor 11 Oke di foto yang terakhir kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 43 Oke abis itu ceklis oke kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi Kalian pergi media abis itu kalian pilih foto selanjutnya Oke disini kalian pergi pengaturan lagi ya guys ke penyuntingan Durasi foto-foto proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2 Oke abis itu ceklis kalian masukkan 1 buah foto Pergi pengaturan lagi ke penyuntingan Durasi foto-foto proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.7 Oke abis itu ceklis kalian masukkan 1 buah foto Pergi pengaturan lagi ke penyuntingan Durasi foto-foto proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.8 Oke abis itu ceklis kalian masukkan 1 buah foto Pergi pengaturan lagi ke penyuntingan Durasi foto depol proyeknya kalian kembalikan ya guys menjadi 0.7 Oke abis itu checklist kalian masukkan 1 buah foto Bergi pengaturan lagi ke penyuntingan Durasi foto depol proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2 Oke abis itu checklist kalian masukkan 1 buah foto Bergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depol proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.6 Oke abis itu checklist kalian masukkan 1 buah foto Oke abis itu kita cek dulu ya guys Oke kita kembali ke posisi foto yang barusan kalian masukkan ya guys Foto yang belum ada klip grafisnya Oke di foto yang pertama ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk lagi ya guys Yang nomor 33 Oke betul cek list di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk lagi ya guys Kalian pilih yang nomor 11 Oke betul cek list di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk lagi Yang nomor 43 Oke cek list di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 11 Oke cek list di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 43 Oke di foto yang terakhir masih sama kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 43 Oke betul kalian cek list ya guys Oke kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi kalian pergi media habis itu kalian pilih foto selanjutnya Oke disini kalian pergi pengaturan lagi ya guys ke penyuntingan Durasi foto depol proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2 Oke abis itu cek list kalian masukkan 2 buah foto Lagi pengaturan ke penyuntingan durasi foto depol proyeknya kalian turunkan lagi ya guys menjadi 0.4 Oke abis itu cek list kalian masukkan 1 buah foto Oke abis itu kita cek list dulu ya guys kita kembali ke posisi foto yang barusan kalian masukkan ya guys Foto yang belum ada klip grafisnya Oke di foto yang pertama ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys Yang nomor 33 Oke abis itu cek list di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk lagi ya guys Kalian pilih yang nomor 11 Oke abis itu cek list di foto selanjutnya kalian beri klip grafis Yang animasi masuk yang nomor 43 Oke abis itu cek list di foto yang terakhir kalian beri klip grafis animasi masuk lagi ya guys yang nomor 11 Oke abis itu cek list kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi kalian pergi media abis itu kalian pilih foto selanjutnya Oke abis itu kalian pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto depol proyeknya kalian turunkan lagi ya guys menjadi 0.2 Oke abis itu cek list kalian masukkan 2 buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto depol proyeknya kalian naikkan menjadi 0.6 Oke abis itu cek list kalian masukkan 1 buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto depol proyeknya kalian kembalikan ya guys menjadi 0.2 Oke abis itu cek list kalian masukkan 1 buah foto Oke disini kita cek list dulu ya Oke disemua foto ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys Kalian pilih yang nomor 43 Oke abis itu kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi ya guys kalian pergi media abis itu kalian pilih foto selanjutnya Oke disini kalian pergi pengaturan lagi ya guys ke penyuntingan durasi foto depol proyeknya kalian naikkan menjadi 0.8 Oke abis itu cek list kalian masukkan 2 buah foto Pergi pengaturan lagi ke penyuntingan durasi foto depol proyeknya kalian turunkan menjadi 0.6 Oke abis itu cek list kalian masukkan 1 buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto depol proyeknya kalian turunkan menjadi 0.2 Oke abis itu cek list kalian masukkan 1 buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto depol proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.6 Oke apabila cek list kalian masukkan satu buah foto Beri pengaturan ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian turunkan lagi ya guys menjadi 0.2 Oke apabila cek list kalian masukkan satu buah foto Oke apabila cek list dulu ya guys Kita boleh kembali ke posisi foto yang barusan kalian masukkan ya guys Foto yang belum ada klip grafisnya Oke dia yang foto yang pertama ini kalian beri klip grafis Ini masih masuk lagi ya guys yang nomor 11 Oke untuk cek list di foto selanjutnya kalian beri klip grafis Animasi masuk yang nomor 43 Oke cek list di foto selanjutnya kalian beri klip grafis Animasi masuk yang nomor 11 Oke cek list di foto selanjutnya sampai ke foto yang terakhir ya guys Kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 43 Oke apabila kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi ya guys kalian pergi media habis itu kalian pilih foto selanjutnya Oke disini kalian pergi pengaturan dulu ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.8 Oke apabila cek list kalian masukkan satu buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian naikkan lagi ya guys menjadi 0.9 Oke apabila cek list kalian masukkan satu lagi buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian kembalikan ya guys menjadi 0.8 Oke apabila cek list kalian masukkan satu buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.5 Oke apabila cek list kalian masukkan satu buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian turunkan menjadi 0.2 titik 2 Oke betul checklist kalian masukkan satu buah foto pergi pengaturan ke penyuntingan durasi putopyori nya kalian naikkan terus menjadi kosong titik 7 Oke betul checklist kalian masukkan satu buah foto pergi pengaturan ke penyuntingan durasi Putiporu 프로 ini kalian naik�� you jadi kosong titik delapan oke Betul Cekret kalian masukkan dua buah foto ga begitu kita cek dulu dulu ya guys Oke kita boleh kembali ke posisi foto yang barusan kalian masukkan ya guys foto yang belum ada klip grafisnya Oke di foto yang pertama ini kalian beri klip grafis animasi masuk lagi ya guys yang nomor 11 game to checklist di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk lagi yang nomor 42 ke checklist di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk lagi yang nomor enam Oke seperti ini ya etcetera checklist di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 43 ke checklist di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk lagi yang nomor 43 TV foto selanjutnya Kalian beri klip grafis saya masih masuk lagi yang nomor 11 Oke checklist Oke di foto selanjutnya kalian beri klip grafis yang animasi masuk lagi ya guys kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 43 Oke cek di foto yang terakhir kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 11 Oke waktu kita cek ya guys Oke disini kalian boleh kembali ya ya guys kalian boleh kembali ke detik ini ya guys 12700 ya guys kalian boleh kembali ke detik 12700 seperti ini kalian pergi lapisan abis itu kalian pilih media ya guys di sini kalian pilih latar-latar yang warna hitam Oke abis itu kalian boleh vulkan seperti ini kalian pergi ke alfa opositas ya guys kalian turunkan kalian sesuaikan dengan cahaya foto yang kalian edit Oke disini kayak kasih 41 ke checklist oke di sini kalian boleh tarik sampai ke akhir foto ya guys Oke abis itu kalian boleh kembali ke posisi warna sulit seperti ini kalian pergi lapisan abis itu kalian pilih media di sini kalian masukkan watermark kalian ya guys atau logo kalian disini kalian boleh atur total letakannya ya guys terserah kalian mau taruh dimana ke disini kalian beri animasi masuk ya guys kalian beri animasi masuk yang sit down ya guys Oke abis itu checklist kalian tekan lagi lagi logonya kalian boleh tarik sampai ke akhir foto oke abis itu kalian boleh kembali ke posisi awal foto ya guys kalian pergi lapisan abis itu kalian pilih media oke di sini kalian pilih partikel scrimblenya ya guys nanti gini kalian boleh dapatkan di kolom deskripsi yang saya sudah sediakan oke di sini kalian matikan audionya abis itu checklist kalian tekan lagi kalian pergi ke menyampur ya guys kalian dan pilih yang layar oke abis itu checklist oke di sini kita coba play dulu ya guys nanti kalau tesnya kalian boleh masukkan sendiri ya guys to terus selesai saya eri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati